Sampai jumpa di video selanjutnya. Pangan, cuma secara pribadi sebenarnya saya masih hidupnya masih nggak sehat-sehat banget gitu ya. Nah, saya mulai concern dengan kesehatan secara serius itu ada pemicunya. Waktu tahun 2009 saya kena diabetes. Dan itu karena ibu saya sebenarnya diabetes. Dan 2009 saya HbA1c tinggi banget, 11,5, gulanya 400-500. Nah itu awal yang memicu saya pengen sehat. Jujur juga karena ditakut-takutin. Dokter kan bilang ini kalau nggak dikendalikan nih bisa buta lu, bisa impoten lu. Nah itu punya pilihan kan antara minum obat, walaupun nggak salah juga insulin, atau ada cara lain. Nah dari situlah saya mulai belajar satu area lagi untuk kesehatan itu olah nafas. Dan tambah satu lagi genomic diet. Nah dengan kombinasi antara pola hidup sehat, olah nafas, genomic diet, membuat saya bisa lepas obat, lepas insulin lagi. Dalam pencarian saya mencari pola hidup sehat, gimana caranya makanan itu tepat bagi saya. Nah itu yang dulu kan kayak trial and error kan. Coba diet ini, nggak cocok. Coba ini, nggak cocok. Saya pernah mengajak orang-orang untuk pola hidup sehat, tapi belum mengajarin genomic dietnya. Pak, saya ikut diet keto, malah malnutrisi, masuk rumah sakit. Pak, saya ikut diet. Yang lain lagi, malah kolesterolnya naik. Yang lain lagi, Pak, saya ikut diet ini. Lalu asam urat saya naik. Wah, pokoknya macam-macam. Tapi beberapa orang itu betul-betul sampai malnutrisi dan masuk rumah sakit. Nah itu kayak menyadarkan saya lebih lagi bahwa diet ini nggak sembarangan ternyata terutama untuk orang-orang yang sudah usia. Wah, ini berarti mesti ada ilmu yang lain nih. Lalu pas ada yang menawari waktu itu memang, ya mengenai genomic diet. Yaudah, ikut seminarnya kan. Wih, menarik juga nih. Wah, ilmiah nih. Wah, benar nih. Googling lagi. Wah, kayaknya ambil keputusan nih. Ikut tes genomic diet. Dan menurut saya oke banget. Selama itu hal baik dan hal sehat. Saya orangnya senang berbagi. Genomic diet, kalau bagi orang yang tadinya belum mengenal nutrisi, kesehatan, akan menjadi sangat luas sekali manfaatnya. DNA kita dites, lalu dietnya berdasarkan DNA kita. Udah pasti kan akurat, udah pasti. Ya, kalau minum susu mencret gitu ya. Tapi kan, ya kadang mencret, kadang enggak. Susunya kali gitu kan. Tapi begitu dites laktus intoleran, wah makin yakin nih. Berarti memang saya jangan minum susu sapi gitu kan. Jadi, ternyata memang dari tes DNA ketahuan. Oh, saya termasuk yang laktus intoleran dan ternyata banyak orang Indonesia laktus intoleran. Genomic diet ini membawa saya pada sebuah pola hidup atau pola makan yang bisa dijalani dengan bahagia. Tersebut pola hidup kan, genomic diet juga termasuk dengan olahraga yang tepat. Maka kalau bicara customized dan unik, menurut saya ini yang paling customized. Mau diet apa lagi, ini kan udah pasti. Kecuali biasanya alatnya salah. Padahal alat untuk ngetes DNA kan dengan mikro ray kan 99,9%. Jadi, udah pasti enggak mungkin salah. Kecuali ada yang ngakalin. Saya daftar nih, tapi sampel istri yang digirim. Ketahuan enggak nanti laki atau perempuan gitu kan. Jadi, enggak mungkin pokoknya. Tidak mungkin salah. Nah, kepastian ini yang penting bahwa kalau DNA-nya bener, alat ukurnya bener, tes DNA-nya akurat, maka mestinya kan, asal dokter yang masih ada satu langkah lagi nih, dokter kisinya mengerti DNA. Tapi kan sekarang udah mulai banyak dokter yang mengerti DNA. Sehingga ketika dokter nutrisinya juga mengerti DNA, maka menjadi akurat sekali. Segala sesuatu di dunia ini kan makin customized, makin spesifik. Segala sesuatu yang spesifik berarti mesti makin panjem. Kalau misalnya golongan diet, mau meditarian, mau keto, mau ada lagi harimau, tiger diet, segala macam. Apa semua orang cocok gitu ya. Yang mereka mengerucut misalnya diet golongan darah. Membagi manusia dalam empat macam. Udah mending ada keunikan darah lagi gitu ya. Tapi sama-sama golongan AB kan nanti ada yang resus positif, resus negatif, ada yang laktus intoleran, ada yang tidak. Jadi sebenarnya juga masih nggak spesifik. Nah, ketika genomic diet ini muncul berdasarkan DNA seseorang, maka udah pasti ini diet yang tepat. Terima kasih telah menonton!